Oke sekarang kita lagi bareng sama Iqbal dan Vanessa, pemeran Milea dan Dilan yang lagi mau mulai film Dilan 1991. Gimana kabarnya? Baik. Jawab dong. Baik, aku bilang baik loh. Baik, Alhamdulillah. Kemarin udah proses reading. Iya. Ada kendala gak sih proses reading ini? Kendala? Enggak sih sebenarnya. Aku, aku mau, sebenarnya ada sih mulai memasukkan diri lagi. Mulai memasukkan diri lagi ke karakternya. Tapi kemarin karena aku udah mulai reading lebih dulu daripada Iqbal. Jadi pas udah mau mulai reading sama Iqbalnya lagi udah masuk mulai pelan-pelan karakter Milea-nya. Jadi kalau Milea gak ada problem sama sekali ya. Ya kecil lah ya. Kalau Iqbal nih setelah kemarin di bumi manusia meranin Mingke yang dari era yang ya cukup berbeda lah dengan Dilan lah ya. Jauh lah, bukan cukup lagi. Bila seratus tahun. Nah, nge-switch. Ininya gimana sih? Tantangannya gitu. Nge-switch-nya susah banget tuh pasti. Sebenarnya, sebenarnya good thing that I've done Dilan before gitu. Jadi gue sudah pernah melakukan ini sebelumnya. Jadi kayak gue tau Dilan itu somewhere to the back of my head gitu. Cuma butuh dibangkitkan lagi. Cuma butuh dihidupkan lagi dan diingat-ingat kembali. Dan itu sebenarnya kayaknya kemarin treatment gue sih. Kayak gue coba untuk baca gitu. Terus gue sempat kayak ngeliat beberapa cuplikan-cuplikan dari adegannya. Dan berusaha ngebangkitin Dilan-nya lagi sih. Karena buat gue Dilan sudah terlalu lama tidur. Dan kemarin sudah sempat diisi dengan Mingke gitu. Yang sekarang harus tidur gitu. Untuk sampai jangka waktu yang belum ditentukan. Dan sekarang semoga Dilan-nya sudah bisa hidup lagi dalam diri gue. Jadi you know kayak pas lagi proses shooting tuh I just don't wanna think. Kayak gue gak mau mikir. Gue pengennya pas lagi shooting tuh just go with the flow. You know kayak bener-bener ngikutin alurnya aja. Kira-kira Dilan tuh kayak gimana ya. Apapun yang terjadi tuh sebenarnya sudah akan menjadi gerak-geriknya Dilan gitu. So kayak semuanya tuh gue gak pengen bikin superficial sih. Udah gitu ini di Dilan 1990 dengan Dilan 1991 kan kalau dibaca dari bukunya kan beda banget. Tantangannya apa sih? Kayak 1991 tuh it's more of like a roller coaster gitu. Kayak banyak banget ups and downs-nya terutama buat Millea gitu. Banyak konflik-konflik batin interaksi yang disuguhkan untuk para penonton gitu. Para pembaca sudah jelas. Para pembacanya sedih sekali ketika membaca buku Dilan 1991 gitu. Dan kita berharap nanti ketika buku ini difilmkan sedihnya tuh bisa sama atau bahkan bisa lebih gitu. Karena kan kalau kemarin mereka membayangkan gila betapa sakitnya ya menjadi Millea gitu. Betapa sakitnya menjadi Dilan itu kan dibayangkan. Nah sekarang ini kita harus menampilkannya nih. Kesedihan-kesedihan-kesedihan itu dan semoga orang tuh keluar bioskop sobbing lah. Di sini iya lebih tantangannya lebih banyak menguras emosi juga sih. Karena kalau yang di 90 itu lebih bagaimana prosesnya mereka kenal terus sampai bisa jadian bahagia gitu. Kalau yang ini dari bahagia sampai banyak konflik-konflik yang emang banyak menguras energi menangis sedihnya itu loh. Nah kalau misalkan kan sekarang nih orang-orang udah kenal sama Dilan dan Millea. Udah lebih kenal lagi daripada yang 1990 gitu. Gimana sih ada beban gak sih untuk meranin Dilan dan Millea? Sebenarnya balik lagi kayak semua orang tuh punya ekspektasi masing-masing tentang bagaimana Dilan dan Millea ini gitu. Terutama untuk buku Dilan 1991. Kalau dari gue pribadi, gue hanya akan memberikan yang terbaik sih. Just like what I did for Dilan 1990 gitu. Jadi kayak gue saat itu tidak berusaha untuk memuaskan jutaan para pembaca buku Dilan gitu. I was just trying to be the best Dilan I can be gitu. Mencoba menjadi Dilan terbaik yang bisa gue lakukan gitu. Dan ternyata itu tadi kata Pak Fajar ketika lo punya niat yang baik, ketika lo berusaha melakukan yang terbaik. Everything just follows gitu. Semuanya jadi hanya mengikuti gitu. Dan itu yang gue coba lakukan lagi di 91. Sure gitu, maksudnya ekspektasi orang-orang tentang Dilan ini akan jauh lebih besar. Karena orang sudah, kita udah set and stone nih di 90 nih. Seperti apa Dilan dan Millea gitu. Dan di 91, kalau dari gue pribadi, I'm just gonna do my best gitu. I'm just gonna give my best shot. Gue akan menjadi Dilan lagi sepenuhnya 110% gitu. Dan benar-benar memberikan yang terbaik gitu. Kayak just put aside apapun yang akan mengganggu gue sebagai Dilan. Dan fully, 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 fully becoming into Dilan gitu. Karena buat gue, ini tuh jadi kayak amanah gitu loh. Iya gak sih? Kayak amanah yang diberikan sama jutaan orang, sama jutaan penonton Dilan dan pembacanya. Nah sekarang gimana caranya kita bisa melaksanakan amanah ini dengan baik. Kalau buat aku bebannya sih lebih ke bagaimana. Gak usah memikirkan tentang ekspektasi itu dulu sebenarnya. Karena kasih aja dulu yang terbaik. Kita usaha aja dulu. Yang penting banyak di sini, di sekitar kita orang-orang yang emang ngejagain untuk itu. Jadi ya coba aja dulu yang terbaik gitu. Ini film yang Dilan 1990 dia dapat 6,3 juta penonton. Harapannya untuk film keduanya ini? Well, what's best for the movie sih? Maksud gue yang terbaik aja buat filmnya gitu. Of course kayak setiap orang, sequela pasti selalu pengen yang lebih baik. Dalam artian penontonnya jumlah lebih banyak dan segala macem. Of course it's gonna be something really, 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 really joyful buat semuanya. Kalau ternyata film Dilan 1991 ini bisa lebih banyak gitu. Cuma balik lagi itu tadi buat gue kayak ketika kita mikirin, ketika kita mikirin, wah film ini harus lebih banyak penontonnya. Gimana caranya kita bisa nge-create hype-nya yang lebih besar gitu. It's gonna be a burden gitu buat aku, buat Vanessa, buat semua tim produksi. So it's not gonna be a fun thing to do anymore. Karena pas 90 kita pas nge-filmin itu, it was a lot of fun ya gak sih ya? Kayak kita bener-bener bersenang-senang. We just do our best. Eh ternyata impact-nya juga luar biasa sekali gitu. Dan gue, kalau gue pribadi, gue gak pengen akhirnya pikiran-pikiran kayak gimana caranya harus bisa lebih dari 6,3, gimana caranya bla 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 bla. It's just gonna create more burden to myself gitu. Jadi just go with the flow buat gue. Untuk yang kedua ini bikin soundtrack-nya lagi apa enggak? Sejauh ini sebelum ada omongan. Dan sejauh ini juga belum ada inspirasi Kami mau ya Wah Ustad Lihat gak? Keliatan ya tadi? Ada yang lihat gak? Binatar binatar Ada Enggak ada Sorry Ada sumpah Enggak ada Iya udah gak ada Apa? Soundtrack Soundtrack Iya sampe sejauh ini belum ada omongan Dan dari gue juga belum ada Kayak kepikiran Gak ada Gak ada Gak ada Oke Kalau Vanessa nih rambut udah panjang Udah gondrong Udah gondrong banget Pake sampo kuda Sampo kuda beneran apa enggak nih? Ini extension Oke selain manjangin rambut apa lagi yang disiapin? Kembali ke karakternya lagi sih Iya Dapet kemistri nya susah-susah banget ya sih? Dapet kemistri nya lagi Juwan? Enggak sih B.A. aja B.A. aja Iqbal juga harus turunin berat badan Iya Berapa kilo? Gue sih pengennya sekurus Dilan 90 kemarin Cuma gue gak tau itu gimana ceritanya gue bisa Mana? 90? 9 kali 48, 49 Sekarang? Sekarang Eh segitulah Oke deh kalau gitu Itu dia tadi wawancara gue sama Dilan dan Mil ya Oke bye Tidak Tidak